Hai kata orang yang bisa itu nih temen dulu pada diintilin sama penunggu sini eh penunggu gunung gede diintilin apa enggak tuh kayak kepala buntung itu siranti sih moce lagi apaan sih begitu doang lembek amat meng siranti sih mulutnya wah bocor-bocor dia mulutnya masih si putra juga itu orang gue berempat naik orang-orang petakilan semua nggak bisa diam kalau dimana-mana ngopi ngopi apaan tuh enggak mau lepas gitu enggak mau lepas kayak yang yang para buntung itu sudah ngobrol panjang kali lebar sama babanya Ranti sih Cing Adi katanya itu bisa baliknya si putra masih Ranti sih kesono lagi nganterin gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale host jejak backpacker dalam obrolan misteri jejak backpacker kali ini kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di gunung gede pangrango pada tahun 2020 lalu tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis pernah di alaminya jangan lupa untuk sel support channel jejak backpacker subscribe like comment dan share video-video YouTube jejak backpacker Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya ketemu lagi kemarin supaya apa namanya kita ditunda-tunda terus ini ceritanya kita cerita Bang Zul dengan view danau Situ Cipondo keren nih tengah malam ada di pinggiran danau Situ Cipondo mungkin vivesnya kelihatan gitu ya ya suara-suara jangkriknya ya suara kodok-kodok gitu oke Bang Zul ini Bang Zul punya pengalaman mistis di gunung gede pangrango Tentang gunung gede atau parangonya nih Bang gunung gedenya Bang gunung gede oke lewat putri gitu pada tahun 2020 lalu oke bisa diceritakan sedikit aja kisih-kisihnya Bang kalau intinya sih gua ngalamin ngelihat pertama ngelihat kepala buntung dan yang kan gue naik berempat nih oke gua ngelihat kepala buntung dan yang ketiga temen gue itu ngerasain hal yang aneh selama pendakian tuh kayak ibarat kayak kurang gitu padahal gue naik berempat doang Bang gue naik berempat doang kayak ada yang kurang nah ketiga temen gue ini pas pulang-pulang dari gunung gede besoknya ada yang kesurupan Oke disimpan dulu ceritanya Pak tapi sebelum Zul menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya saksikan setelah OMG yang satu ini Oke Bang Zul siap ya Bang Zul ya siap kayaknya seru nih ceritanya oke santai aja Bang ya ceritanya biar bisa dinikmati sama temen-temen di rumah nih ya iya Bang siap Bang Zul ya siap Oke silahkan Bang Zul jadi gini Bang ceritanya pas awal tahun 2020 temen ada yang ngajakin temen pesantren teleponin terus ayo kapan ajak gue naik gunung nih lu jangan ngajakin gua doang kemarin lu kayak ngeracunin gua lu naik gunung sedangkan sekarang lu gua teleponin kayak orang gila gitu enggak diangkat-angkat nah pas itu memang awalnya nggak mau naik gunung lagi Bang karena bahwasanya kemarin baru turun dari gunung rencana dari gunung rencana tuh kayak udah capek lah badan udah meriangin pilek apa segala macem diteleponin terus sama dia ya mau nggak mau ya kan yang namanya temen gitu oke udah dah ayo besok berangkat ntar berangkat koling-kolingan pertama niatnya awal naik berdua ternyata temen yang satu lagi nih ngajak orang lagi dua orang oke berempat ya berempat jadinya kaget ya kan kok lu bawa orang sih udah nggak apa-apa ini pemula semua iya Oh ya udah akhirnya gua berangkat berempat habis itu nyampe lah ke gede ke basecamp nyampe di basecamp pas nyampe di basecamp ngopi dulu ngopi-ngopi sebentar nah dikarakan gua ngantuk gua langsung tidur tuh Bang gue tidur duluan ya gua ngantuk banget nih besok kita start trek mulai dari jam 9 kalau enggak jam 8 Oke Jules siap nah ketiga temen-temen gue yang ini masih padang ngopi gitu masih padang ngopi ya sekitar jam setengah empat mereka orang baru pada tidur mereka orang baru pada tidur habis itu bangunlah gua bang jam 6 wah bangun nih jam 6 gimana bangunin anak-anaknya ya enggak lah udah ntar aja ya kan emang niatnya tuh trek jam 9 kalau enggak jam 8 jam 8 ada alarm bunyi ada alarm bunyi entah itu alarm siapa gue bangun bangun bangunin anak-anak nih bangun bangun udah siang nih ayo kapan kita mulai trek kata temen gua terdiri dulu jam 9 Oke jam 9 akhirnya gua ngopi kan sendiri di teras basecamp ngopi sendiri jam 9 akhirnya mereka orang semua orang pada bangun tuh temen-temen gua pada bangun gimana mau langsung berangkat terus gua bilang ntar dulu lah ya kali mau berangkat baru bangun udah mandi ngopi dulu makan dulu apa segala macem kita prepare packing habis itu briefing baru kita mulai trek oke baru mulai trek habis selesai makan semua udah rapi kita briefing biasa lah kalau mau naik gitu pembukaan apa segala macem jalan lah tet nyampe pos 1 nyampe pos 1 tiba-tiba temen gua nih yang orang tadi ngajakin gua kayak muntah gitu tiba-tiba Wah muntah nih gua tanya namanya ranti sih Oh cewek nih cowok ranti sih itu cowok ranti ranti sih ranti sih lu kenapa Ran muntah enggak ini Mak selalu tadi gua kebanyakan makan kebanyakan lah kalau emang lu kurang sehat mending kita stop aja daripada nanti di atas nambah nyusain enggak juga udah aman aman kan ya udah aman gua kasih rokok kan ini udah ngerokok dulu istirahat dulu selauh ya kan minum akhirnya minum biasa di pos 1 ngobrol-ngobrol sama pendaki lain tanya-tanya dari mana bang dari mana bang dari mana bang Nah akhirnya habis break di pos 1 gue lanjut jalan jalan teh tiba-tiba temen gua tuh yang temennya lagi karena ada empat orang gua ranti sih Putra sama si Tegar oke empat orang Tegar tiba-tiba jatuh teg gua tanya lu ngapakan tiba-tiba jatuh ini gua kesandung ini lah kan itu nggak ada batu tahu nih gua kaget aja gitu Mungkin kan gua baru pemula gitu gitu Oh ya udah iya selau selau aman akhirnya gua jalan 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 eh tiba-tiba yang namanya si Putra bilang Astro wajib lama banget sini puncak sampai mana sih kita mana sih yang namanya Surken mana sih yang namanya Surken gitu Oh dia udah selain kesel kali ya udah udah kesel terus gua bilang Bang udah selauh aja tenang udah ini mah dikit lagi kok dikit lagi serius lu dari tadi dikit lagi dikit lagi gini aja kata lu baru nyampe pos 1 ya kan udah tuh udah diamani udah jalan aja terus gini nah pas itu ada yang ngeluh ada yang ngeluh yang namanya rantis itu kayaknya gua nggak bisa nyampe Surken dah Jules Emang kenapa lu badan gua enggak enak banget nih kayak kurang fit gitu nah kan dari tadi gua udah bilang tak pas di pos 1 ya kan lu kalau emang udah nggak kuat mending nggak usah daripada nyusahin kedepannya gitu pada nyusahin yang kedepannya akhirnya gue itu nggak nyampe Surken tuh baru nyampe pos tiga pos tiga kan ada space game gitu gede Oke buat ngecam disitu akhirnya gua ngecam di pos tiga itu juga keadaan udah sore ya kan itu keadaan udah sore udah kita ngecam disini aja dulu kasihan yang lain Oh ya udah pas gua tidur di pos tiga sama temen-temen gua nah itu malam kayak ada yang jalan ada yang jalan tektek 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 ada di sekitaran tenda Iya di sekitaran tenda jalannya bukan sekali gitu jalannya bukan sekali aduh ada yang jalan siapa nih pengen ngelongok juga takut soalnya tuh disitu ada warung doang ada warung yang masih buka mau ngelongok juga takut udahlah biarin aja lanjutlah tidur teteh tidur kaget lagi tuh temen Wih siapa tuh yang jalan udah yuk ngikut dia aja tuh kata temen gua yang satu udah bukan itu mah orang lain biarin aja dia trek malem lu temen lagi begini juga juga bilang kayak gitu nah pas itu sampai tiga kali di denger-denger orang jalan dek-dek-dek edak tapi enggak ada headlampang enggak ada headlamp sama sekali ini denger semua nih denger semua kali itu Oh ya udah dah lanjut tidur aja lanjut tidur nah pas besokannya bangun jam tiga itu kan belum pada inilah masih pada sakit katanya badannya masih kaki gitu namanya belum ada persiapan perdana ke gunung gede mau dilanjut mau dilanjut nah ada temen satu lagi yang lalu aduh gue capek banget gini-gini gini 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 depan ya si Putra bukan si Rantisi yang iya Rantisi yang awalnya muntah oke dulu capek banget gini-gini mana besok masuk lagi masuk sekolah gitu lu yakin besok masuk sekolah Iya lalu ngapain ngajakin gua ke gede gua kira lu nolak gitu aduh gua kira lu nolak makanya gua ngajakin ke gede ya gila lu Oh ya udah situ di pos tiga tuh makan gorengan makan gorengan turunlah ke bawah nah pas kita turun ke bawah itu kan keadaan sore kan turun ke bawah keadaan sore ada yang cedera pendaki lain dari Bekasi atau dari mana gitu pokoknya ada yang cedera lima orang yang satu cewek yang pacar cowok yang cedera itu cewek katanya kakinya keseleo atau gimana gitu nah gua bilang emang apa Bang enggak diurutin gua nggak bawa minyak urut Bang kata yang berempat cowok ini nih yang rombongan tadi cedera Oh gua ada nih minyak urut gua kasih lah GPU diurutin diurutin ya nah pas itu si Putra bilang udah yuk lah turun aja udah nggak papa itu mah orang lain sih bukan kita ya lu jangan kayak gitu ntar lu kalau naik gunung mana-mana kalau bukan peginya sama gua gitu kalau kayak gini gimana Oh ya udah tungguin-tungguin si Putra bengong oke sama si Tegar bongong kan deket pohon katanya tuh tiba-tiba si Tegar bilang sama si Putra lu ngeliat ngeliat nggak tadi ngeliat apaan itu yang tadi kepalabuntung gitu Oh ya udah eh iya gua ngeliat Oh ya udah ntar ceritanya di base game aja Nah gua tahu si Putra masih Tegar ngeliat kayak palabuntung gitu ceritanya dia di base game ternyata bukan dia berdua doang yang ngeliat gua juga pas habis ngasih GPU kayak ada yang tuk eh dah ke badan gitu kayak wah gimana sih berat banget gitu Kalo itu gua bawa tenda eh bawa keril dua doang bang gua keril dua doang kayak badan pokoknya wah berasa banget dah beratnya akhirnya gua nungguin orang yang cedera sampai pulih gitu biar turun bareng-bareng ya kan nungguin si Ranti sih bilang wih gua ada perasaan nggak enak nih nggak enak apa tau nih kayak dari tadi ada yang kurang kalau kita naik berempat doang Oh yudah ntar itu mah gampang ceritanya di base game aja nah pas gua turun dari posat eh pos tiga turun 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 pas itu kan berhenti tuh kalau gede kan habis dari pos 1 ada tempat pembuangan sampah ya disitu kayak ada shelter tuh oke akhirnya gue berik disitulah buang sampai kan bekas kemarin masa buang sampah nah si Tegar bilang gua kayak ada yang aneh nih aneh apa sih dari tadi lupa ada udah ntar aja ceritanya di base camp habis itu ngopi-ngopi dah tuh di shelter yang tempat pembuangan sampah ngopi-ngopi di shelter tempat pembuangan sampah ternyata itu gua beda jalur Bang dari seharusnya ini tempat pembuangan sampah ini shelter gua agak gua jalan yang ke sebelah kanannya tempat pemukiman warga jalan setapak gitu kanan kiri udah kebun Oke seharusnya gua dari pos 1 ke base game itu biasanya sejam lah paling lama itu lama banget Bang jadi kayak diputer-puter gimana gitu ya kok gua nyampe lama amat kok gua nggak ketemu di bumi tiba-tiba gua pas turun tembus ada di paling bawah Bang paling bawah base game terhati itu bukan base game gua gitu loh pas itu kaget kok kita ada nyampe disini sih padahal kan kita tadi pas berangkat enggak lewat sini digituin tuh sama si Putra pas nyampe rumah kira udahlah ntar aja ceritanya di sini nggak enak lu jalanan warga dari tadi motor teri lewat motor-motor sayur Oh ya udah ada begitu gua nyari-nyari base game gua yang tadi dari awal gua naik di base game situ ada ketemulah era ketemu gue nyampe base game lepas sepatu apa segala macem makan ternyata orang yang cedera juga satu base game sama gua bang satu base game sama gua kok lu turun lama banget Bang digituin kan namanya tadi main cedera padahal turun duluan lu daripada gua nah pas itu bingung dah main saling tatap-tatapan kan oh ya udah lupain pas gua turun kan itu udah habis namanya udah ngobrol-ngobrol lah sama dia soalnya gua pas awal naik nggak ketemu main cedera nih cedera kan kemarin naik gitu jadi gua nggak tahu-menanggu bahwa saya dia ada di base game situ jadi pas udah turun udahlah nah pas di base game itu tuh siang namanya ranti sih muntah lagi oh muntah ada sekitar tiga kali Bang gue gue udah lu ngapetak lu ngapa kita gituin kan enggak ini gua dari kemarin badan gua kayak nggak fit banget lu lagian maksain gini-gini udah tidur tidur aja tidur habis gua kasih obat kan tolak angin tuh bodrek udah tidur pas malamnya dia tiba-tiba kayak bengong gitu depan base game itu goreng masih tegar gua tahu dari si tegar tas pagi-pagi nih semalam no siranti sih ngapa siranti sih depan BC Iya ngapa dia bengong aja gua tegor kagak nyawut tuh ada sitagar si putra juga tiba-tiba kamar mandi entah ngapain ke kamar mandi pokoknya lama buat di kamar mandi terat disitu gua juga mau kencing bang kamar mandi kan mau kencing kamar mandi puttuk-tuk lama amat silu lu ngapain sih nah pas gua gedor kan pintunya kelamaan dia orang belet berkencing gua kedua raya di arahnya lu ngapain lu ngapain tol akhirnya dia kayak jongkok gitu kayak gigitin gigitin jari aja deh ngapa sih daerah terpaksa kan gua angkat itu tuh enggak ada sama sekali berenjingan gua nggak ada sama sekali dia pergerakan bengong mata beler aja ada sambil gigitin kuku di kamar mandi daerah gua taro lah dulu sini ikut gua gua taro ceseda gimana ya si rantisi sama si putra udah parah banget tuh tinggal yang masih fit tinggal gua masih tegar gimana nih gak mau lanjut malam ini kita berangkat pulang taruh dulu santai dulu lah kan besok dia-dia orang si putra masih rantisi ini gar masuk sekolah udah tahan dulu nanti takutnya di jalan ada ngapa-ngapa doang gaedah emang tuh keadaannya becek juga kan pas hujan namanya jalan raya puncak licin akhirnya gua putusin buat besok balik siang itu nah pas siang si aja si rantisi tiba-tiba nangis pas mau balik nangis pokoknya nangisnya kayak gimana gitu pokoknya pelan aja dia gitu sekandong kayak nangis gitu lu kenapa tak agak nih gua enggak tahu tiba-tiba kenapa enggak tahu tiba-tiba kenapa nah pasti pas gua mau jalan tuh mau jalan udahlah ayo jalan aja besok lu pada sekolah tetes tegar gitu tuh pas besok siangnya tuh pas mau balik nah pas mau balik pas gua kan basecamp gua di atas basecamp Aba Anwar disini basecamp Mbak uti gue di basecamp Aba uti ikan pas basecamp atas Mak kalau mau kegede turunan gitu yang ada mana pas disitu jatoh si putra masih tegar putra dimoncengin nama tegar ranti sih dimoncengin nama gua disitu putra metekar jatuh dah keda motor yang nggak sendiri teh teh tak akhirnya jatoh lah warung jatoh 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 adalah gua nggak bisa nolongin dia akan gua juga di belakang dia gitu takut ikut jatoh juga udah gua turun ke situ Udahlah gimana nih udah udah kacau banget ngomong apa segala macem blablabla blablabla gimana ya bingung tuh bingung akhirnya nanyalah ke warung Assalamualaikum Kang nah iya Waalaikumsalam nanya orang yang bisa gitu ada ada apa nih dengan kami berempat Oke sampai segitunya kita digangguin segitanya kita diganggu akhirnya nanya ke warung eh dijelasin tuh Oh gini 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 langsung aja ikut saya nah dituntun sama yang punya warung ke orang yang bisa gitu orang yang bisa nyembuhin orang yang bisa nyembuhin akhirnya datang ke tempat orang yang bisa nyembuhin ditanya satu persatu kamu ada yang bawa ini enggak kayak jimat apa segala macem gitu enggak ada pertama gua yang ditanya enggak ada kan si Tegar ditanya lagi enggak ada kan Rantisi ditanya lagi enggak ada kan si Putra ditanya lagi enggak ada karena terakhir si Putra yang bener deh kamu jujur aja nggak usah takut sama saya emang ah iya saya tadi pas kemarin mau berangkat ke gede tuh saya dibekaliin sama bapak saya dibekaliin apa nih kalung ini kayak gimana gitu kalungnya gue sih enggak tahu menau bahwa saya kalung itu kayak gitu pada isinya Iya ada isinya lu serius lu iya kemarin gua dibekali nama bapak gua mengapa dibekaliin kemarin yang jemput lu siapa merantisi nanti sih emang kagak ngingetin lu kagak ya kata gua kacau kacau daerah disuruh lah tuh sama bapak-bapak itu udah kamu nggak usah balik dulu nanti sore aja kalau enggak besok pagi ya kan takutnya sekarang masih bincar-bincara dilepas kalungnya dibaca-bacain itu apa segala macem yang akhirnya gua tidur lagi nih bang tidur lagi di tempat bapak-bapak itu tidur lagi rantisi bangun malem ternyata yang tadi kayak Pala Buntung itu yang dari pos tiga itu ngikutin sampai itu sampai rumah bapak-bapak itu yang bisa nyembuhin lah ngikutin ngikutin kayak digangguin lagi masak mie katanya si Rantisi lagi masak mie sama si Tegar tiba-tiba piring jatuh ah kayaknya dah piringnya jatuh gomelin ya kan orang disitu bukan rumah kita bukan wilayah kita gitu bukan saudara juga lu kalau masak piring yang bener apa nggak usah bercanda gini-gini emang tuh Tegar sama si Rantisi Rantisi itu orangnya suka bercanda gitu kelimpungan bocanya enggak sih apaan sih lu siapa yang bercanda gitu itu tadi piring pecah mana sih pecah orang dari tadi nggak ada yang pecah itu katisi Tegar si pecah orang dari tadi nggak ada yang pecah yang bener lu iya Oh ya udah mungkin sugesti gua doang kali dehidrasi ya kan itu pikiran gua nah pas itu si putra tiba-tiba minta pulang nggak ngerti udah yuk balik aja balik-balik ayo balik lu kenapa put minta balik udah enggak balik aja balik aja nggak ngerti tuh si putra minta balik nah pas itu udah tenang aja tenang-tenang ngituin karena masih Tegar nah pas itu akhirnya besoklah besok pagi tuh besok ini gimana nih mau balik sekarang Oh ya udah kalau mau balik sekarang mah nggak papa ya udah gue balik jalan enggak pas nyampe rumah tiba-tiba udah si putra nggak mau balik rumah gitu udah lah kurang tahu itu juga udah lah gua nginep di rumah lu aja jul ngapain lu nginep di rumah gua lu katanya besok sekolah masih ranti sih enggak enggak tahu gua ngapain nih lah nggak jelasnya bocah nggak tahu kenapa pen kagamu balik gitu udah akhirnya udah kagak 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 ngerima tamu gue gituin ngerima ngerima tamu set parah banget lu ini gini akhirnya si putra udahlah ada maksain balik matau kenapa tutup bocah nggak mau balik rumah enggak mau balik rumah akhirnya si Tegar udah balik rumah ranti sudah balik rumah si putra udah balik rumah gue juga udah balik rumah tiba-tiba gua ditelepon mau bapaknya putra lu kemarin mana emang dulu eh lu kemarin mana emang jul masih putra ke gunung gede lah Emang iya iya kemarin gua gua eh kita ke gunung gede Bang si putra bilang kemarin mau ke puncak doang mau kepila nih si putra nih nggak jelas nangis terus lu apain anak gua apaan sih Bang kita kagak apa-apain akhirnya gua ke rumah si putra lah nanya-nanya-nanya dia nggak jelas dijawab Nah gua nanya A dia jawab B gitu Oh ngeleng-ngelenggung iya jadi-ngelenggung kayak gitu karena udahlah kita balik ya Bang Oh ya udah awas tuh besok-besok ngajakin anak gua ke gunung lagi gitu mau saya tuh gua nggak ngajakin si putra buat naik gunung Bang dia mau sendiri diajak sama si nanti sih nggak lama gua balik ke rumah ditelepon lagi sama bapaknya si putra ini anak gua keserupan nih gini-gini lu tol banget ditolok-tolokin sama bapaknya lu tolokin gini-gini nah udah lah gimana ya kita gua nelfon si Tegar sama si nanti sih gua nelfon dia berdua emang apa sih dia dari kemarin gini-gini lu kali tak bebo banget dari kemarin lu ya emang lu kagak tahu kalau di gunung kagak boleh bawa-bawa gituan ya gua nggak tahu jul begini udah pas itu Tegar ama rantisnya mau gua ke rumah si putra lah masih putra udah ngeliatin dia doang ngeliatin dia kayak ngobrol gitu nggak jelas sambil mainin kuku eh sambil gigit-gigitin kuku gitu ditanya udah digini ngomong bapaknya putra toh panggil orang yang bisa cari gue mau nggak mau tahu gara-gara lu bertiga anak gue jadi kayak gini gitu aku jadi kayak gini akhirnya si Tegar manggil lah manggil orang nggak tahu itu orang dapet dari mana kata orang itu udah lama-lama nyembuhin keluar masuk lagi keluar masuk lagi gitu lama nyembuhin kata orang yang bisa itu nih temen dulu pada diintilin sama penunggu sini eh penunggu gunung gede diintilin apa enggak tuh kayak kepala buntung gitu kenapa emang bang enggak tahu lu kan yang pada naik gunung dihitung karena mau yang bisa tahu itu kan lu yang pada naik gunung nah pas itu si putra udah sembuh besoknya si ajis lagi di sekolahan tiba-tiba kesurupan gitu tiba-tiba kesurupan ditelepon juga kan ditelepon habis tegar tunggu aja sini siapa eh ranti sih maksudnya namanya agis aranti sih eh maaf nama ranti sih tiba-tiba besok kesurupan eh iya besok itu ranti sih kesurupan diteleponin nama tegar temennya yang ngangkat Iya Bang walaikumsalam siapa ya ranti sini ada ranti sini ada bang ada nih cuma lagi kayak kesurupan gitu lah kok bisa kenapa enggak tahu Bang tiba-tiba kesurupan nah tegar ngajakin ke ngajakin ranti sih ke rumah si putra bosnya pengen ngasih tahu gitu si putra udah sembuh dari kemarin yang pas kesurupan kenapa airnya tegar panik tegar panik tegar nelfon gua gimana nih si ranti sih ranti sih ranti sih ngapa itu kayak kesurupan kayak gitu lah kan kesurupan mulu temen gua kemarin si putra sekarang si ranti sih besok lu kaligar ya jangan sampai lu gua kesurupan kayak gitu nah emang ranti sih tuh bapaknya juga kayak orang bisa gitu kayak ustad gitu lah oke oke nah pasti sekolahan si tegar datang ke sekolahan sama bapaknya si ranti sih ditanya emang tegar kemarin habis kemana emang tegar habis kemarin kemana naik gunung pak lah naik gunung katanya kemarin si ranti sih masih putra bilang ngapain kepila doang pengen ke puncak nah ternyata tuh dua orang ini nih setengah si ranti siam si putra enggak bilang naik gunung gitu enggak bilang bohong enggak bilang naik gunung bilang mau ke pila mau ke puncak aja dah ngopi ngopi gitu makinnya gini mungkin kalau mereka berdua nggak nggak bilang ke puncak bilangnya ke gunung itu nggak bakal diizinin pas itu dateng si tegar sama bapaknya nih kayaknya kesurupan nih kesurupan apaan sih ada ada apaan cingaji emang dipanggilnya cingaji ada apaan cingaji ada nih pokoknya ngintilin kemarin lu naik gunung pada bohong kali lu pada kagak pada jujur sama orang tua lu lah kita mah jujur sama orang tua kita si jul juga jujur anak-anak encing kali tuh sama si putra kalau jujur berdua si putra tuh emang nggak pernah dibolain kalau pengen pergi-pergi naik gunung apa segala macem pokoknya si putra kalau mau pergi jauh ya udah kepila lah paling jauh oke ke puncak gitu ngopi ngopi terus si rantisi kesurupan dia udah baik dia sampai masuk rumah sakit sih itu dengernya kayak gimana gitu diintilin terus nggak bisa si rantisi sampai rumah masuk rumah sakit nggak bisa lepas gitu nggak tahu karena emang rantisi katanya tuh kayak punya iga jarang gitu oh dia punya iga jarang gampang masuk akhirnya dikeluarin sama bapaknya rantisi dibaca-bacain sama kejadiannya kayak si putra juga Bang keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk akhirnya diajak ngomong baik-baik ngomong bapaknya rantisi keluar lah keluar pindah lagi ke si putra pokoknya pokoknya tiga hari kalau enggak empat hari gitu mereka dua orang itu digencar terus nih diencer terus sama yang yang katanya kepala buntung itu sih Nah akhirnya si putra masih rantisi lepas deh tuh udah 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 lepas itu kesurupan udah enggak ngopi lah ngopi di rumah saya eh di rumah gua ngopi di rumah gua lu emang kenapa dari kemarin pada kesurupan aja lu bohongan lu ya ngawatirin orang tua aja lu kan sih bohongan masa sampai gini-gini au kayaknya tuh gua kemarin pas tidur kayak ada yang bilang makanya kalau naik gunung izin dulu sama orang tua gitu pokoknya selalu ada di kuping gua gitu oke selalu ada oke gua juga kalau mau tidur kayak direp-rep gitu kayak wah pengen bangun nggak bisa pengen ngomong ini nggak bisa kayak mulut ditekep semuanya nggak bisa bergerak dah tuh si putra masih rantisi sih ceritanya begitu kemarin eh pas ngopi tanya-tanya masih Tegar lu lagian makanya kalau emang pengen naik gunung bilang aja naik gunung kalau nggak digini mah nggak usah terangkat yang ada apa yang kayak gini lagi kan nah pas besokannya si rantisi moce lagi apaan sih begitu doang lembek amat mengesirantisi mulutnya wah bocor-bocor dia mulutnya masih putra juga itu orang gue berempat naik orang-orang petakilan semua nggak bisa diam kalau dimana-mana ngopi ngopi apaan tuh ngopi ngopi gua ngopi ngopi di rumah gua cerita ikan gue tanya emang lu kemarin emang lu kemarin ngeliat apa anggir disono gua kayak ngeliat pahlaw buntung cuma sekilas doang ah sugesti kali cuma sugesti gua gituin kan panci lu sugesti si rantisi aja denger eh si rantisi aja ngeliat pahlaw buntung kalau buntung kayak gimana sih itu juga gua ngeliat Bang itu juga gua ngeliat pahlaw buntung gimana sih tapi gua nggak mau cerita-cerita sama temen gua yang nomor tiga ini Oke gue juga ada ngeliat pahlaw buntung kayak gimana sih Auno pokoknya pahlaw buntung ada gua ngeliat gimana dari posiga sampai pos satu itu yang kata kita nemu orang sidra pas disitu tuh gua kayak ada yang ngebelandotin gitu kayak wah berat banget sih Oh gitu iya 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 sama gua ngeliat sih gue gituin kan ya enggak enggak bohong-bohong orang kayak lu ngeliat apaan sih lu enggak jelas enggak jelas bohong gituin kan serius nah apa sih gua bohong kalau emang lu bertiga bohong gua itu nggak bakal ngeliat karena tuh bisa jadi lu pada skongkola gitu pada skongkolan gitu pas gua turun eh pas gua balik ngerapin-rapin habis pada ngopi jadi orang pada balik pas besokannya gua tidur tidur itu gua nggak bangun Bang itu gua nggak bangun gua tidur dari malem kan gua tidur jam tiga gua biasa gua bangun biasa gua tidur jam tiga bangun pagi jam 9 jam 10 langsung berangkat sekolah ternyata pas kemarin eh ternyata pas habis ngopi itu tuh jam tiga gua tidur gua bangun jam tiga malam lagi Bang gua bangun jam tiga malam besokannya kayak gitu lagi besokannya kayak gitu lagi pokoknya ada sekitar tiga hari gua ngelakuin aktivitas dari eh gua ngelakuin aktivitas tidur dari jam tiga ketemu jam tiga lagi tuh tiga hari 12 jam ada apaan ini kok gua tidur mulu ya ma gua ma gua kan sering kayak kayak sholat tahajud gitu jam tiga jam empat lah sering bangun lu ngapasih lu tidur mulu lu mau belajar mati lu gituin kan nama emang gua ngelajak mati aku nih mak tidur mulu dari kemarin emang ada apa emang ada masalah apaan lu tidur mulu eh kagak tahu lu udah tiga hari lu apa kamu masih gua latin aja ya nih gituin nama gua belum aja lu gua gengbeng lu mau jadi apaan emang lu kagak sekolah mau jadi gembel mau jadi napang lu era diomel-omelin kan lu lu pergi pergi aja pergi main aja udah bisa lu giliran sekolah sholat ya nggak paga mau iya mak iya mak iya mak yang namanya orangtua ya kan iya orangtua iya mau iya mak nah pas itu ngajakin naik gunung lagi nih kan ayo nih kemana kita bulan depan sirantisi sama si putra bilang kayak gitu pas emang rumah gua tuh kayak tempat bocah buat ngopi lah buat kumpul buat kumpul ayolah kapan kita berangkat lagi si tegar bilang agak-agak-agak ah lu naik gunung aja kagak pada dibolehin mau naik gunung lagi loh emang lu nggak inget baru buat kemarin lu berdua pada udah kesurupan akhirnya ngopi lah gua ngopi di situ biasa lah mabar main ML apa segala macem si putra ngajakin temennya lagi si putra ngajakin temen lu mau naik gunung nggak nih ama temen gua aja nih udah pengalaman apa segala macem itu dia pice-picean emang yang temen ngepice dia tuh muda wah pen-pen banget lah naik gunung pennya kegede 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 aja udah gua gua mah nggak ngejinin put sama aluran pen kegede lagi karena tuh mau kegede kayak mau kemana lu tuh nggak bakal dijinin kedua pansi lu dijinin bapak gua aja kemarin lagi pada kumat nggak jelas udah pas itu ngopi 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 pas mau eh pas ngopi di rumah gua tuh pas pada mabar ML si putra tiba-tiba begitu lagi kamu lagi dah Oh iya kamu lagi kamu lagi kamu lagi kayak gigitin jari gitu nggak jelas padahal lagi main ML gitu biasa tiba-tiba naruh HP tiba-tiba begini gigitin jari aja dah ya tadi tegar kumat lagi no temen lu ngapasih ngapasih begitin kan mati lagi iya kumat ngapa mulai apa set iya akhirnya gua panggil lagi kan papaya siranti situ cing aja gua panggil cing ono cing si putra ngapa emang si putra kesurupan lagi iya dimana ono di rumah bawa orangnya kesini ngapain kita gotong-gotong kasihan orang gitu temen lu gua mau bayi nggak iya cing akhirnya gua gotong abang bertiga gotong-gotong-gotong nih ada orang kesurupan ngejelas kira gua gotong si putra ke rumah si rantisi emang rantisi kan bapaknya tadi cing aja gua gotong si putra gue nggak mau nggak mau lepas gitu nggak mau lepas kayak yang parah buntung itu juga ngobrol panjang kali lebar sama babanya rantisi cing aja katanya itu bisa baliknya si putra masih ranti sih kesono lagi nganterin gitu akhirnya wah nganterin gimana nih ya si cing aja itu bilang ngomong-ngomong bang nih setannya mau balik kalau lu berduaan eh kalau si rantisi sama si putra kesono lagi kemana lu kemarin pada kemana habis berpegi itu nama cing aja ke gunung gede cing iya udah sono anterin lah masa anterin sih emang udah kagak bisa balik sendiri nah gitu ya gue gituin kan udah sono anterin temen lu mau bayang gak nih oh ya udah akhirnya besok lah enggak 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 besok banget sih seminggu ke depan seminggu depan gua tegar rantisi sama si putra tuh akhirnya ke basecamp lagi nyanyang orang basecamp itu nanya kok naik lagi emang kemarin kurang gua bilang aja iya kan kurang nih no ini mau nyampe puncak Iya kemarin enggak nyampe puncak kali enggak kemarin cuma nyampe pos tiga Oh ampe pos tiga kurang kali aku ampe pos tiga mah ke pos tiga era gua nyampe situ ya sama kayak sebelumnya gitu nyampe basecamp ngopi ngopi apa segala macem besok trek cuma kan kemarin emang gua tuh enggak bawa beban berat gitu cuma tektok doang lah era tektok nyampe tuh nyampe ke surken traileran gitu Oh bahaya lari nyampe lah di pos tiga di pos tiga emang lama tuh lama-lama emang di posiga lama si aja sama si putra bilang udah belum udah belum udah apaan nih badan lu udah entengan belum Oh 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 doang si putra Oh begini nih udahlah udah enteng ini gimana mau lanjut Oh ya udah ayo lanjut lanjut lah lari 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 dari pos tiga muara pos empat ngopi 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 doang sebelum surken di sini ada warung sini gua ngopi di sini tanya pesurken lari larian alah baliklah balik di pos tiga duduk lagi break di pos tiga ngobrol 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 si putra bilang Alhamdulillah badan gua udah entengan nih yakin lu gua gituin kan yakin lu Iya gua yakin oh yaudah pas nyampe basecamp udah si ranti si tadinya badannya berat juga si putra badannya itu juga gua balik kan emang dari basecamp tuh emang gua balik emangnya aja tuh mau balikin dia doang sekalau untuk itu ya gua balik udah udah cing aja pas nyampe rumah udah cing aja tuh kan udah udah kagak hawanya udah beda ini kata cing aja gitu hawanya udah beda makanya tong tong kalau emang penek gunung nggak bilang aja eh gini namanya nanti sih apaan sih bapak emang bangga babak apaan nanti sih bapak ya ntar aja dah nanti sih bilang naik gunung nanti sih kagak bakal diijinin itu akhirnya udah gitu udah nggak ada apa-apa udah nggak ada apa-apa lagi Oke tapi ini kita diceritain nggak sama cing aja ini kenapa sih buntung ini atau si setan buntung ini ngikutin terus sampai rumah itu nggak diceritain kalau itu nggak diceritain oke emang gua tuh bilang emang apa cing aja dia tuh yang yang kata setan itu sampai ngintilin sampai rumah eh udah masih anak kecil rumah kalau perlu tahu saya masih penasaran kan masih penasaran si tegar nanya juga mau cing aja yang sering sholat di musholat kan cing ono kemarin mengapa ngintilin aja udah lu kalau perlu tahu Nah kalau perlu tahu anak mungkin si rantisi itu bilang pelan-pelan kalau babanya ganti sih katanya tahu tuh pas rombongan cedera tuh Oke tadi ternyata buang bekas softeknya di pos tiga itu Oh jadi kesalahannya itu cuma ini cuma dari yang rombongan berlima itu berlima itu katanya ada yang buang apa gitu pokoknya di pos tiga di kan pos tiga tuh spesial gede ya kan sini ada warung di sini ada lahan juga sini adalah juga katanya disitu ditambah lagi si rantisi ini bawa kayak kalung itu ya jimat lah kayak gitu ya mungkin jimat pelindung yang dikasih mungkin bapaknya itu nah waktu bermalam waktu pertama itu bermalam kan di pos tiga di sebelah sana warung mungkin masih agak rame ya mungkin disitu tapi yang makhluk atau seseorang yang muter-muterin tenda itu apa berapa kali eh kayak muter lama tiga kali lama gitu kayak teg 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 apaan sih nih orang jalan nggak ada nggak ada headlampnya sama sekali nggak ada terang-terangnya sama sekali bisa kan kalau pendaki kayak ada kinceringan lah tring-cering itu mah nggak ada sama sekali kayak suara tanah teg 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 gitu sampai tiga kali balik dia lumayan lama lumayan lama Oke nah waktu yang di basecamp si siapa yang pertama si rantisi yang di dalam kamar mandi si putra putra si putra yang di kamar mandi nanya kayak gigitin jari bener-bener gigitin sampai berdarah atau memang hanya gini-gini aja kayak bocah gitu ya kayak bocah aja gitu menjadikan WC tapi dia jongkok buka celana buka celana sambil begini ya namanya kalau orang gabut gitu Pak Bera kayak bawa HP gitu merokok ini nggak sama sekali Bang dia BAB ya udah BAB buka celana tapi nggak keluar sama sama sekali tanya nggak nggak keluar tanya tanya kagak keluar kayak ngemut-ngemut jari aja dah kita tanya enggak nggak nyaut dia Oh lu ngapapun ngapa gigitin jari aja sambil bengong ngeliatin lampu-lampu itu tetapannya kosong gitu ya kosong kayak bengong gitu eh 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 yang ngalamin kesulupan cuma berdua aja nih masih ini doang ya enggak ya apa namanya Zul sama si tegar-tegar karena mungkin orang-orang yang kuatlah ya enggak juga sih ya Nah untuk bentuk setannya sendiri itu setan kepala butuhnya kayak gimana semacam kayak kuyang gitu cuma nggak ngeliat jelas cuma sekilas tet-tet gitu cuma lewat doang Bang ibarat kalau kayak benar-benar ngeliat itu real gitu cuma kan kesialan dia cuma kalau ngeliat ngeliat satu orang gua masih nggak percaya Bang Oke iya gua masih nggak percaya kalau gua diantara gua perempat itu ada yang ngeliat satu orang itu gua masih masih percaya nggak masih percaya kecuali kalau emang bener-bener empat-empatnya ngeliat itu enggak lagi dikatain suges gitu kalau satu orang kan harus suges gini-gini ini kata emang bukan gua Bang emang enggak dia doang yang ngeliat gitu gua randisnya mentegar juga masih putra juga ngeliat tempat berarti kalau kayak kuyang ininya doang loh ya sekilas kalau iya kayak urayan usus-ususnya gitu nggak ada kepala juga ada kepalanya Bang kemudiannya buntung itu apanya bukan kepalanya jadi kepala sama organ tubuh doang Bang rambutnya panjang Oh oke oke pertama saya awalnya emang setegar bilang ada mata merah mata merah mata merah dimana poni pohon dilihat nggak ada kan mungkin setegar bercanda gitu eh pas habis bilang kayak gitu enggak lama tersebar ngeliat dia ngeliat emang dia tuh tadinya mau cerita di tempat situ udah kalau gua bilang nanti aja ceritanya di basecamp selau enjoy kayak lu baru naik sama gua aja Oh yaudah gitu Bang Oh itu ya bau minyak nyong-nyong gitu ya Oke Oke Bang mungkin ada yang mau ditambahkan terakhir Bang pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah buat teman-teman di rumah kalau emang teman-teman di rumah mau naik gunung apa berpergian kemana-mana kemana-mana gitu izin orang tua harus menting karena bahwa saya tujuan pertama kita bukan puncak akan tetapi kembali ke rumah dengan selamat bertemu keluarga sana saudara kita dan teman-teman oke Bang Zul nah jepakers itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Zul jangan lupa untuk selalu support channel jejak backpacker subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube jejak backpacker dan buat teman-teman yang punya cerita menarik seputar mistis dan pendakian teman-teman bisa kirim langsung ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang Zul terima kasih buat waktunya menarik nih ceritanya Bang Zul next cerita lagi Bang Zul ya siap sampai jumpa Bang Zul ya siap sampai jumpa lagi bang Zul ya siap sampai jumpa lagi bang Zul ya siap sampai jumpa lagi Terima kasih. 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 Terima kasih.